selamat menikmati tema kali ini dikarenakan sering terjadinya kecelakaan dan mungkin gak disini juga ya gak di HKCK juga di tempat-tempat lain juga lagi trend gitu bukan lagi trend ya sering itu lagi sering terjadi kecelakaan kerja jadi kita akan bahas yang namanya safety tool gitu ya mungkin buat narasumbernya bisa baras ya mungkin ke baras langsung jadi kita akan bicarain bagaimana cara megang tool yang benar apa perlakuan terhadap tool gitu terus tool-tool apa saja yang berbahaya terus tool yang digimanain sih yang berbahaya gitu untuk mempercepat waktu mungkin Kang Barnas bisa mulai oh iya satu lagi sekalian kan yang kemarin kecelakaan kerja itu temen kita ya udah jadi keluarga kita sendiri yaitu kakaknya Kang Barnas jadi yang punya kelebihan rejeki kita mau ngadain donasi ya buat ke kakaknya Kang Barnas gitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang udah mau hadir disini seperti yang udah kita jelaskan udah peketu jelaskan kita hari ini akan ngebahas safety tentang alat-alat diantaranya yang paling berbahaya ada table saw gerinda serut dan lain-lainnya mungkin untuk mempersingkat waktu kita sambil praktek langsung lihat langsung gimana sih cara menggunakan alat-alat mungkin buat yang di belakang bisa langsung merapat kesini aja cara pakai table saw pertama-tama ya kalau untuk belah kayu usahakan tinggi blade setinggi kayu yang mau dibelah jangan lebih dari kayu yang mau dibelah jadi setidaknya kalau kita dorong walaupun bablas gitu dia kena tangan amit-amit ya misalkan kena tangan gak bakal kejadian kayak kemarin lebih baik safety-nya gimana lebih baik agak ribet naik turun daripada kayak udah terjadi kecelakaan kita biasanya pasti sungguh judul kalau bisa ya dibikin batas kayak gini ini ya batas kayak gini tuh biar mau seribet apapun lebih baik udah tangan nyampe jarak ini aja jangan ah tanggung ah tanggung jangan gitu kalau udah terjadi mah misalnya apa sih usahakan ya kalau pakai tebalso harus pakai stick juga sticknya bisa bikin sendiri senyam senyamannya kita pakai aja ya mesti harus yang ori-ori-an ya untuk meminimkan budget kalau bisa kita kalau emang gak terbiasa pakai kacamata buat antisipasi debu ke mata bisa pakai akrilik kayak gini kalau emang ribet pakai akrilik ya usahakan pakai kacamata soalnya kalau gak pakai kayak gini atau kacamata itu lebih berbahaya lagi misalkan percikan serbu kayu ke mata kita replik tangan kemana-mana jadinya takutnya takut replik ya gak fokus kita takutnya bukan cuma tangan ke bled atau kayu malah kickback ke muka kalau bisa table show juga ada apa sih namanya ripping nap ya itu buat ya buat biar gak kickback ya kalau macet dia terjaga sama ripping nap untuk ini pakai 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 usahakan hati-hati jempol biasanya jempol tuh suka disini takutnya kebablasan disini buat teman-teman juga buat tambahannya kalau yang pakai ripping nap usahakan sederhana tapi ini ngebantu safety ya di bagian ini ditampelin kayu setinggi setinggi ini rata jadi sewaktu-waktu kita lengah jempol kita kemana-mana itu masih hentok ke kayunya kalau ini kurang safety nih ini kadang-kadang bisa hilang ada yang mau ditanyakan cara pakai tebal saw ada yang belum pernah pakai tebal saw dan ini udah 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 pernah semua nah informasi ya kalau buat tebal saw ini kan putarannya jadi otomatis debu yang dihasilin itu pasti ke kita jadi yang katakan barna tadi itu buat aklirik kacamata itu wajib soalnya debu itu pasti ke kita gak mungkin gak gitu yang sering kickback itu karena di ujung sana makin kecil jadi kayu bisa kickback karena dia gak lurus iya karena dia gak lurus kalau usahakan kalau bikin tebal saw mending dibikin garis as kayak gini jadi ngukurnya dari ujung sini sama ujung sana ya settingan pisau nya juga usahakan ya lurus di garis as itu jangan sampai ya emang kemarin kejadiannya waktu kakak saya itu dia kena stick gak nyiapin stick ya tangan disini dia ngambil stick gak terasa tangannya jalan kok berarti bukan lagi otopin belakai emang posisi lagi cuma mapras pinggiran kayu doang mapras pinggiran kayu cuma ngambil sesuatu di bawah iya ngambil stick di bawah di tangan kiri gak kontrol ya di tangan kiri gak kontrol makanya jarak ini pun penting dari sini disini karena takutnya kita ngambil stick bawah itu tangan udah kebablasan ya kalau emang kalau motong apa lebih baik motong satu kalau belum terbiasa lebih baik matiin dulu baru ambil lebih safety masik tok ukuran table saw di iye minimal ukurannya itu yang safety berapa ya ukuran dimananya ukuran bikin dimensinya dimensinya sesuai kebutuhan sih kalau misalnya motong cuman buat apa jadi belada belah-belah kayak gitu gak butuh papan lebar itu sih 50 cm juga udah cukup semeta juga udah cukup 60 lah yang penting kesanannya agak panjang kalau misalnya kesanannya kita punya cuman sedikit misalnya segini nah sana dikasih lagi tatakan jadi tambahan jadi biar si kayunya begitu lepas dari ini dia gak jatuh kesana kalau jatuh kan kita kita pegang itu bahaya nah satu lagi padorong si kayunya itu mentok entah mentok apa karena kadangnya galus ya disini dia berat dikotok itu jangan sampai dipaksain jangan dipaksain jangan dipaksain itu jangan mendingan dimatiin dulu dicari mana yang mentok dibebasin dulu baru diteruskan biasanya kalau fansnya merucut di ujung kayak gitu ya bisa jadi kayak gitu bisa jadi kayunya kadang-kadang dia berakas paku bisa juga disananya mentok atau apalah pokoknya dia berat itu takunya pas dipaksain lepas ininya ngedorong kita pati gak bisa ngerin kalau dipaksain kalau dipaksain begitu dia lepas dia kanjel jadi jadi itu nya nih apa itu tapi emang ini gak jauh-jauh sekarang udah gak pernah lagi kalau kalian bikin jaraknya udah tengah-tengah itu karena takutnya udah ayo udah 14 mau ngambil biar gak kejauhan takutnya kalau posisi tengah-tengah kita makin jauh ngambil terus kalau fans kiri fans kanun ngaruh gak ngaruhnya cuman dorongnya aja sih kalau jadi kalau di sini nih itu yang ini dorongnya kesini jadi dorong kayunya yang satunya itu biar mepet ke fansnya banyak yang terjajaknya kalau nyerut jangan sampai tangan di sini ini ini kalau nyerut jangan sampai tangan di bawah usaha kan emang kalau panjang kayunya gulit usaha kan di sini aja jangan di depan depannya kalau emang udah mati di depan jangan di belakang gitu jangan sampai ah ini aja jangan takutnya sambil ngecar loh iya harusnya harusnya udah udah no eksiden kalau serut harusnya tapi udah ada dua orang yang mau dibalik kok matau terusan dikitukin apaan dikitukin gak gak apaan untuk penjirjo ini kalau ada yang suka bikin di penjirjo ini usaha kan gak harusnya septi apalagi yang di sini misalkan di sini jangan tangan jangan pakai alat bantu jangan sampai tangan di sini ini takutnya micin 12-an kayunya lewat tangannya nyusul tangannya nyusul lalunya kalau serutnya sih udah-udah no eksiden harusnya karena sekarang-karen lupa teledornya di situ teledor kadang disejar-sejar orderan pengalaman ya pengalaman ya pengalaman buru-buru pernah jembat pernah gak bayang pernah pakai pake sirka apa-apa pakai gerda pakai mantasirka gitu potong yang satu diunjek kayunya terpotong pacet dipaksa langsung kena di kolomnya dua kali ini masih dicolokin buru-buru waktu udah sore ini dicolokin ini kepegang tangan gini kepegang habis dan juga bawa-buru masuk baju ke dalam bubuk ini baju itu saja bisa itu mengenai tebal saw seirkan keluar serut ada yang ditanyakan lagi kalau buat table saw lebih baik punya banyak pustik banyak apa? pustik buat ngedorong jadi kalau buat kan udah lewat nih, kita kadang sering pegang segini usahakan pakai pustik lagi terus kalau buat yang kayak gini usahakan punya pustik lagi yang didorong di area tanah nah itu meminimalisir kecelakaan jadi lebih baik ribet daripada simple tapi beresiko saya tergantung nyamannya pribadi masing-masing di kerja kayak gimana usahakan berseptik nyaman tapi kayaknya kalau wall gak disalahin deh jangan jangan sampai gitu kita pakai septik tapi kita sendiri gak nyaman kalau kita nak ikuti aman-aman aja gak ada itu belum dibikin masih kemarin masih ngejar order yang penting ada meja dulu Kita dari sini Biar jauh dari belakang Salah Salah juga Mantep Sub indo by broth3rmax